Alkohol Alkohol Dan itu di Jakarta apalagi mungkin di provinsi-provinsi lain akan lebih sulit untuk mendapatkan alkohol Tapi mungkin ada beberapa daerah seperti Bali dan juga Batam yang lebih mudah untuk mendapatkan alkohol Di Indonesia itu rata-rata kan untuk penjualan alkoholnya mungkin aku nggak tahu fakta-fakta sebenarnya ya Tapi yang aku lihat lebih ke tersembunyi begitu Jadi yang kita nggak lihat ada jual di sini, jual di sana, oh sepertinya aman, tempat ini aman untuk alkohol But we don't know how much people that outside there yang minum alkohol Dan kita juga nggak tahu mereka dapat alkohol dari mana That's the question anyway Dan sebenarnya minum alkohol itu bukan tujuan main reasonnya bukan untuk mabuk Kalau untuk di Eropa sana atau di negara-negara barat memang karena mereka kan bukan untuk mabuk Maksudnya memang bukan untuk mabuk begitu ya Tapi memang karena mereka punya beberapa iklim yang alkohol tersebut berguna untuk menjaga ketahanan tubuh mereka Ataupun menjaga tubuh mereka agar tetap hangat Tapi kalau untuk di negara tropis, aku rasa juga ini cocok untuk ketika kita makan makanan yang pedas Kalau di Thailand kan banyak sekali makanan yang pedas Dan malah itu cocok kalau kita minum bir, begitu hanya untuk bir saja Dan ini lebih kepada apa ya kalau aku rasa alkohol itu lebih kepada Kamu makannya ini, lebih cocoknya ini Begitu seperti contoh misalkan kopi Kopi mungkin lebih cocoknya dengan gorengan Semacam itulah misalkan steak Jadi cocoknya dengan wine Jadi misalnya semacam itu Dan kalau misalkan main reasonnya untuk mabuk Kemudian setelah itu dia hilang kendali dan malah melakukan kejahatan Begitu kejahatan sampai yang paling tragis mungkin Sorry memperkosa orang Begitu well smart people don't do that Begitu kenapa hal itu terjadi Jadi aku rasa mungkin ya mungkin ada pengaruh alkoholnya juga Tapi karena memang dari dirinya sendiri yang gak bisa kontrol dirinya Begitu So aku bisa jamin, mungkin aku bisa jamin diriku ketika aku mabuk Begitu well thank you for majad yang always stopping me Kalau misalkan aku minum terlalu banyak Begitu And aku tidak akan melakukan suatu tindakan kejahatan Aku bisa jamin, aku rasa aku bisa jamin Dan I won't do that yang seperti untuk memperkosa orang Begitu Like that stupid thing Begitu Jadi ketika Karena itu kan intinya adalah untuk Karena kan itu terjadi Karena paksaan Begitu kan Kalau yang namanya pemperkosaan Begitu kan dipaksa Begitu Jadi kalau misalkan Aku katakanlah aku mungkin ingin berhubungan dengan orang lain ketika aku sedang mabuk Dan kalau misalkan orang lain itu tidak suka dengan aku Dia akan dengan mudahnya untuk merejek permintaan aku Begitu Karena aku tidak akan memaksa Tapi kalau misalkan hal itu terjadi Dan berarti dia juga suka dengan aku Begitu Jadi I won't do that kind of stupid thing Begitu Aku bisa jamin walaupun aku mabuk Jadi Kenapa dia bisa melakukan hal itu Ya karena memang dirinya sendiri memang udah seperti itu I mean Mungkin karena ada pengaruh alkohol juga Oke So Smart people don't do that Oke So back to the topic Ada beberapa hal yang harus Kamu ataupun yang perlu kamu ketahui Sebelum beli ataupun konsumsi alkohol di Thailand Yang pertama ialah Kamu at least harus berumur 20 tahun Jadi Kalau kamu mau beli alkohol itu Di supermarket atau di minimarket Begitu kamu harus at least 20 tahun Mungkin Kamu ada yang Berbadan yang cukup besar Atau mungkin Berperawakan Ataupun wajah yang Sudah cukup dewasa Seperti 22 atau 23 tahun Tapi sebenarnya Kamu masih di bawah 20 tahun Penjualnya juga tidak akan Tanyakan ID card kamu Begitu Dengan melihat seperti itu Tapi Kalau misalkan Kamu kedapatan Oleh petugas Atau Kepolisian Jadi kamu siap-siap untuk Keliburan Di dalam penjara Up to 6 months Hampir selama 6 bulan Atau Denda 10 ribu baht Atau bisa kedua-duanya Oke So Yang kedua ialah Ada jam-jam untuk Menjual alkohol Di Thailand Jadi walaupun alkohol itu Hampir Aku rasa hampir Dijual bebas di Thailand Begitu ya Tapi Ada jam-jamnya juga Yang tidak Diperbolakan untuk Jual-beli alkohol Dan alkohol Hanya boleh dijual-belikan Pada pukul 11 siang Sampai dengan 2 siang Setelah itu nanti Nggak jual lagi Dan nanti akan jual Mulai pukul 5 sore Sampai dengan tengah malam Well Kalau untuk di Nightclub Ataupun di bar Dan di restoran Mereka Masih bisa tetap Jual dari yang Tengah malam Ke atas Sampai mereka Berhenti beroperasi Begitu amin Sampai mereka tutup Mereka masih tetap Bisa jual Dan selain jam-jamnya Ada juga beberapa Hari spesial Yang Tidak boleh ada Alkohol sama sekali Walaupun itu Di nightclub Walaupun itu di bar Dimana saja Tidak boleh adanya Alkohol Walaupun Thailand Yang bebas Begini Tapi I really appreciate it Karena Masih menjaga Nilai-nilai budaya Dan juga Masih menjaga Dan menghormati Kesakralan budaya Begitu Kalau biasanya itu Ada beberapa hari Yang tidak boleh Menjual alkohol Tidak boleh minum alkohol So No Alkohol day Dalam satu hari itu Dalam satu hari penuh Seperti Visakabuca Itu biasanya Mei ke Jun Begitu Dan Itu akan berdasarkan Lunar kalender Ya Begitu Dan ada juga Hari-hari lainnya Yang tidak boleh Jual beli alkohol Sama sekali Walaupun di bar Dan di nightclub Dan kemudian Yang ketiga Bolehkah minum-minuman alkohol Di jalan Sambil minum alkohol Kemudian Jawabannya Boleh Dan dimanakah Saja kamu harus Boleh minum alkohol Dan dimana saja Yang tidak boleh Yang tidak boleh itu Kecuali tempat-tempat Ibadah Tentu saja Tidak ada akan Orang yang Minum alkohol Di tempat ibadah Kemudian juga Di taman Taman umum Kemudian di Public office Seperti Police station Kamu tidak akan Minum alkohol Di police station Kemudian Sekolah Dan beberapa tempat Yang lain Tapi Di jalan Begitu ya Kamu boleh minum alkohol Kemudian yang keempat Ataupun yang terakhir Local beers Yang harus kamu coba Ada beberapa Seperti Leo Sing Kemudian Chang Tapi aku lebih sarankan Kamu Untuk coba Chang Dan juga Leo Karena Sing itu Rasanya agak aneh I don't know How to explain Tapi Agak aneh rasanya Kemudian ada juga Lao beer Sebenarnya Lao beer ini Dari Laos Tapi dijual juga Di Thailand Dan rasanya itu Ada sesuatu Begitu That I can explain Tapi ada rasa sesuatu Yang enak Dan gurih Begitu Di Lao beer ini So That's it Aku harap ini Berguna buat kamu And if you have any question Just drop me a comment below And thank you for watching Have a great day Bye bye